Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali ditanyakan dokter. Banyak sekali ibu yang belum pernah melahirkan menanyakan tentang cara membedakan kontraksi mau lahiran, kontraksi asli atau dengan kontraksi palsu. Kadang-kadang ini ibu yang belum berpengalaman yang belum pernah melahirkan agak bingung cara membedakannya. Kira-kira seperti apa? Simak video berikut ini. Oke, jadi untuk bisa terjadi lahiran tentu harus diperlukan namanya kontraksi rahim yang bagus. Kontraksi asli kita sebutnya. Nah ini kadang-kadang sulit dibedakan juga dengan Anda yang mengalami nyiri perut pada kehamilannya sudah besar. Masuk trimester ketiga sering-sering keram-keram perutnya. Ini kadang-kadang sulit dibedakan. Apa saya mau lahiran atau cuma nyiri-nyiri biasa karena kontraksi atau mungkin karena rahimnya sudah besar. Jadi, sebenarnya kita bisa sekali membedakan mana sih kontraksi asli dan kontraksi yang palsu. Kita bisa bedakan yang pertama dari waktu munculnya. Kalau misalnya kontraksi palsu bisa Anda rasakan dimulai pada trimester kedua dan semakin sering Anda rasakan pada masuk trimester ketiga setelah 7 bulan ke atas. Cuma untuk kontraksi asli ini karena tanda sebagai tanda mau lahiran, dia munculnya setelah usia kehamilan mau lahiran yaitu sekitar 37 minggu ke atas atau sudah masuk 9 bulan lebih itu sudah bisa dipastikan mungkin Anda mau mengalami lahiran sehingga kontraksinya jadi muncul adalah kontraksi asli. Kemudian Anda juga bisa bedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli dari lamanya dia muncul dan frekuensi munculnya. Kalau kontraksi palsu munculnya tidak beraturan dan durasinya pun acak maksudnya tidak semakin lama teratur itu tidak. Jadi bisa Anda muncul 2 jam sekali 3 jam sekali pokoknya tidak beraturan. Tapi kalau misalnya Anda kontraksi asli dia frekuensinya teratur misalnya 1 jam sekali Anda merasakan atau mungkin lebih cepat 10 menit sekali Anda merasakan dan itu teratur dan juga durasinya kalau misalnya durasi kontraksi palsu itu acak sekali kadang 10 detik kadang cuma 5 detik kadang bisa lebih lama sampai 30 detik cuman kalau kontraksi asli dia munculnya makin lama makin durasinya makin panjang makin lama bisa sekitar 30 detik kemudian naik 40 detik 45 detik seperti itu Kemudian Anda bisa bedakan juga dari sensasi nyerinya kalau misalnya kontraksi palsu biasanya nyeri dirasakan di sebagian perut paling sedih sih di bagian bawah perut ya kemudian juga bisa dirasakan di bagian samping bagian atas atau mungkin pinggang cuman kalau kontraksi palsu Anda merasakan hampir keseluruhan perut Anda rasanya tegang kram dan rasanya sakit dan juga bisa Anda bedakan dari cara kontraksi ini hilang kalau misalnya kontraksi palsu Anda bergerak sedikit berubah posisi nyerinya bisa hilang tapi kalau kontraksi palsu Anda mau berubah posisi seperti apapun nyerinya akan tetap dirasakan bahkan kadang-kadang akan semakin berat karena Anda berubah posisi kalau posisinya kurang nyaman nyerinya akan semakin jelas dirasakan kemudian perbedaan lainnya adalah gejala yang menyertai kalau misalnya kontraksi palsu karena dia cuman dia kontraksi yang bukan asli cuman kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak biasanya tidak ada gejala-gejala penyerta lainnya paling ya ada nyeri di bagian lipatan paha nyeri di misfi kemudian pinggang jadi pegel seperti itu cuman kalau kontraksi asli pasti akan muncul namanya lendir dicampur darah atau mungkin bahkan ada yang ketubanya sampai pecah dia keluar air seperti itu jika Anda sudah masuk ke hamilan di atas 37 minggu ya mulai siap-siap aja kalau Anda merasakan kram perutnya kencang coba dihitung ya mungkin bisa Anda catat juga sambil lihat jam kira-kira apakah frekuensinya semakin teratur kemudian durasinya semakin lama atau enggak kalau misalnya semakin teratur semakin sering ya apalagi kalau sudah keluar muncul melendir bercampur darah atau mungkin bahkan air ya langsung aja Anda menemui bidan atau dokter Anda kira-kira seperti itu ya mudah aja membedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli semoga persalinan Anda lancar dan bayi sehat ibu juga selamat sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati